Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Manasional Ya ini saya ada di atas pohon ya Di atas pohon durian Di sini Ada beberapa putir Durian montong Sisa dari Beberapa waktu lalu yang sudah saya panen Saya memanennya Dengan cara menunggu Dia jatuh sendiri ya Waktu itu saya menjadikan atau Membuahkan dengan jumlah sekitar 31 pohon ini Pohon durian montong ini Dan ini hanya Sisa sekitar 9 Di sana ada 1, 2, 3 Kemudian di bawah situ Satu ya, 4 Di sini ada 5 6 7 8 Dan 9 itu yang kecil Ada beberapa yang kecil Bahkan nampak seperti Gundul seperti itu ya Sebentar saya cek Ini dia Duriannya seperti Gundul Meskipun buahnya Ukurannya itu kecil Entah kenapa di tahun Di tahun ini Ukuran dari buah montong Durian montong saya ini Kecil ya Mungkin karena Kemarin lalu itu Cuaca panas atau Musim kemarau memang benar-benar Kekeringan di tempat saya juga Air itu benar-benar kering Bahkan sumur pun Harus menunggu Misalkan gak mau menggunakan air Tidak pasti selalu ada Mungkin karena itu penyebabnya Ya mungkin ya Namun untuk pemupukan Saya rasa masih Lanjut Saya melakukan pemupukan Ketika proses Vegetatif Bahkan juga generatif Saya melakukan pemupukan buah ya Dan kali ini Saya mau melakukan Pemetikan buah Durian montong Tidak menunggu Dia jatuh Tapi saya petik Saya petik Kemudian bagaimana perlakuannya Agar kita bisa Membuatnya matang sempurna Setelah Pasca petik nanti Langsung saja Ini saya akan memilih Salah satu durian yang Agak lumayan lah ini Ukurannya lumayan besar ya Ini Saya akan potong terlebih dahulu ini Karena posisinya agak susah Kalau saya pegang kamera Jadi Saya akan Offkan dulu kameranya Nanti kita lanjut lagi Untuk Perekaman Namun Sebelum saya memetik Durian itu Saya akan Sedikit Bicara mengenai Tentang ciri-ciri Buah durian Terutama Khususnya buah durian montong Ya dikasih saya ini Kondisi bagaimana saja Ketika Kita mau melakukan Pemetikan Jangan sampai salah petik Masalahnya Jika duriannya itu masih muda Atau belum layak Untuk dipetik Tapi sudah kita paksakan Untuk memetik Bisa jadi nanti Matangnya Kalau ketika matang Buahnya rasanya itu Kurang enak Kurang bisa maksimal ya Salah satu ciri dari Durian montong Yang sudah layak Untuk dipetik Dan dilakukan pemeraman Yaitu Warnanya Sudah agak kecoklatan Seperti ini Ini ya Warnanya sudah Seperti ini Sekipun ini bentuknya Agak Tidak beraturan Pendol di bawah Berkerut Ngeriput ya Entah ketika penyerbukannya Waktu itu bermasalah Atau gimana Kurang paham lah Yang jelas Kondisinya seperti ini Salah satunya ya Seperti itu Soal warna Warnanya sudah agak Coklat seperti ini Biasanya kan Kalau masih hijau Dia tuh Pertanda masih muda Tapi kalau sudah agak Kecoklatan seperti ini Berarti dia sudah tua Dan sudah Memenuhi kriteria Untuk dipetik Kemudian yang kedua Yang kedua tuh Ketika kita tekan Durinya seperti ini Dia sudah agak empuk Ini Sudah bisa bergerak Maksudnya sudah ada gerakan Tidak terlalu kaku Itu tandanya Dia sudah tua Seperti itu Nah Yang ketiga Salah satu cirinya adalah Cincin dari Ruas Batang buah durian ini Sudah kelihatan ketara Atau sudah terlihat cekong Seperti ini Oke Langsung saja saya petik Saya tidak menjadi Maksudnya saya tidak jadi petik Durian yang itu ya Karena posisinya agak sedikit Sulit ini Batangnya terlalu kecil Ketika Saya takutnya kalau saya Naik ke situ malah Jadi Gimana gitu Jadi saya Memberi Mengambil contoh yang Mudah dijangkau saja Oleh kamera Agar bisa langsung Melakukan pematikan Oke langsung saja Karena ini dekat Dengan batang utama Jadi Lumayan aman lah Langsung saja Untuk melakukan pematikan Potong di atasnya Di atas Di atas dari cincin ini ya Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Oke Dia bergelantungan Saya akan Lepaskan dulu talinya Oke Ini kondisi Saya sudah ada di bawah Dari pohon Durian montong Jadi disana tinggal Tujuh ya Tujuh butir Itu juga Yang empat sudah dipesan oleh orang Katanya nanti Kalau sudah jatuh Mau diambil Dan yang dua ini Saya Petik langsung Dari pohonnya Tidak menunggu Jatuh sendiri dari pohon Ini bentuknya Emang agak unik Tahun ini Emang agak aneh Buahnya tuh Ukurannya tidak Sebesar tahun lalu Dan ada beberapa yang Bisa dibilang Kundat ya Buahnya Kecil Ini yang tadi Kondisinya seperti ini Bentuknya Tidak bisa Sempurna Salah satu cirinya juga Jika ini Atau Getahnya Dijilat Kadang tuh ada Rasa manisnya Itu juga pertanda Salah satu Bahwa durian itu Sudah tua Atau sudah layak Untuk dipetik Atau dilakukan pemeraman Oke setelah ini Kita lanjut ke Proses pemeraman ya Oke sekarang ini Saya sudah ada di rumah ya Langkah selanjutnya Adalah Kita melakukan Pemeraman Agar durian yang Kita petik Dalam kondisi Keadaan Tua ini Bisa Lebih cepat Untuk matang Biasanya saya melakukan Cara seperti ini Untuk mempercepat Matangnya Dari buah Durian yang kita petik Dalam kondisi tua Seperti ini Saya menggunakan kain Seperti ini ya Mungkin Ada yang bilang Agak terdengar Agak ribet ya Tapi sebenarnya Tidak juga Kain bekas Bisa menggunakan Apa Gitu ya Yang tidak Gak kepakai Ini kita gulung Seperti ini Kalau ada dua Disesuaikan saja Ini saya karena Berhubung ada Satu kain saja Hanya saja Kainnya lumayan besar Ini tadi patah Tang kainnya Waktu di perjalanan Kalau ada yang kecil ya Gunakan kecil ya Yang penting Dia tertutup Seperti ini Nah itu Kita tutup lagi Secukupnya ya Tidak ada aturan Standar Harus berapa Setelah kita Gungkus kain Seperti ini Selanjutnya adalah Saya memasukkannya Kedalam ember Seperti ini Oke Saya memasukkannya Kedalam ember Seperti ini Dan setelah ini Saya masih menutupinya Dengan Kain lagi Kenapa kok Gitu karena Nantinya Ketika Proses pemeraman Setelah Satu hari Dua hari Di permukaan Atau di dalam ember Sini Banyak sekali embun Yang keluar dari Proses pemeraman Buah durian ini Jadi Untuk mengantisipasi Agar tidak terlalu Apa ya Tergendang Air embun Tadi yang Netes ke bawah Jadi saya mempersiapkan Kain ini Agar bisa diserap Airnya Oleh kain ini Setelah ini Setelah ditutup Kemudian saya Menggunakan tutup Ember Ini Setelah melakukan Proses seperti ini Kita diamkan Kita letakkan Di tempat yang Reduh Gelap Nanti prosesnya Sehari Dua hari Bisa kita Buka Dan kita akan Lihat Hasil dari Proses pemeraman Selama dua hari Satu hari Dua hari Atau tiga hari Tergantung dari Buah durian itu Kondisinya itu Memang sudah Benar-benar tua Siap matang Atau masih Lumayan mudah Jadi Waktunya Durasi pemeraman itu Bisa tergantung dari Durian itu Dan kenapa Saya menggunakan Teknik Cara seperti ini Dalam kasus saya ini Saya sudah berulang kali Kalau saya diamkan Saya diamkan Begitu saja Saya letakkan Di ruangan terbuka Biasanya Ujung dari durian itu Malah pecah Cepat pecahnya Tapi kalau dalam Kondisi seperti ini Durian itu Durian montong Khususnya ya Saya bahas saat ini Itu tidak mudah pecah Jadi masih utuh Kondisinya tidak pecah Seperti itu Baiklah saya akan update lagi Setelah dua hari Atau tiga hari lagi Kemudian Kita lihat apakah Benar-benar matang sempurna Oke Ini sudah Hampir Lima hari ya Saya malah kelupaan Ternyata malah Sudah sampai Lima hari Berselang Dan sekarang Kita coba Bagaimana Hasil dari Pemeraman Durian Hasil petik Langsung Dari Pohon Dalam kondisi tua Tentunya ya Bismillahirrahmanirrahim Kita buka Tuh kan Benar Di dalam Ember Mengembun ya Airnya Tutupnya Terlihat Disini Kondisinya Berair Tanda bahwa Penguapan Telah terjadi Di dalam Ember ini Ini dalam Juga kondisinya Basah Berkeringat Sekarang kita Coba keluarkan Siapa tahu Sudah matang Bismillahirrahmanirrahim Kondisi Dalam Ember Basah Kita lihat Kondisi Ini Lapnya Juga agak Lembab Kainnya Pembungkus Ini Agak lembab Kondisinya Ini Saya buka Bismillahirrahmanirrahim Mudah Mudahan Sudah Matang Oh Nyangkut Nyangkut Durinya Nyangkut Satu Ini Satu Lagi Iya Oke Kita singkirkan dulu Kainnya Ini Aromanya Blur Rasanya Sangat Luar biasa Luar biasa Wangi Wangi Durian Kita coba Satu Persatu Kita Mulai Dari Yang Ini Agak Setengah Gundul Ini Nanti Dulu ini dulu kita lihat suaranya puk-puk-puk tandanya di dalam sini sudah tuat, ini memang agak sudah empuk ini kulitnya juga sudah empuk kita akan coba buka ya, saya akan ambil pisau terlebih dahulu oke, saya sudah siapkan pisaunya wow, sudah salah satu ciri dari durian sudah matang ketika kulitnya dikatuk seperti ini suaranya tuh puk-puk-puk oke, langsung saja kita buka bismillahirrahmanirrahim kita lihat alurnya alurnya, wah empuk sekali waduh, kenapa empuk sekali alhamdulillah ya kuningnya kondisinya seperti ini wuuh adiu wuuh mentega bos coba kita lihat dalamnya lagi ada, ada agak sakit kena durianya bismillahirrahmanirrahim ah alhamdulillah ternyata berhasil eksperimen dalam memeram durian dengan cara ini berhasil kecil hanya ada tiga satu, dua, tiga isinya ada tiga saya akan coba makan yang ini dulu lah bismillahirrahmanirrahim wah dia agak berserat ya teksturnya itu berserat bijinya kurang kempet ya kalau dilihat dari bijinya ini lumayan besar saya akan coba bismillahirrahmanirrahim hmm bahwa biasa asya Allah alhamdulillah saya akan menghabiskan ini terlebih dahulu oke yang kedua ini saya akan coba buka ya sekalian saja saya uji hasil dari pemeran pemeraman kemarin hasilnya bagaimana bukanya agak sulit tapi kita lihat hasil isinya ya terlihat masih muda memang ada mantap maka bro kuning mulus cowok nyat oke sip mantap ya Allah oke sempurna mantap ya eh masanya top marco top good marco good kelihatan bukannya susah tapi dalamnya wuh harta kadun mas lu waduh mantap jiwa mantap jiwa mantap jiwa mantap jiwa Wah, mantap jiwa Wah